Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minala Ejin, Walfa Ejin, mohon maaf lahir batin Buat teman-teman semua Oke, kali ini saya akan bahas mengenai Bagaimana sih cara kita memasteri murai trotol dengan MP3 player ya Ataupun dengan digital Untuk itu kita akan bahas dan kupas tuntas selanjutnya Nah teman-teman banyak yang tanya ke saya Gimana sih caranya kita memasteri dengan digital player Ataupun dengan MP3 Agar burung itu bisa faseh ya Untuk membawakan materi Nah untuk itu ada beberapa hal yang mesti teman-teman pahami Bahwa dengan kita memasteri dengan MP3 ya Ataupun dengan digital Itu setiap player ataupun setiap notasi nadanya itu berbeda-beda teman-teman Sehingga burung itu akan cepat memahami Jika memang player ataupun nada dari si masteran itu Tepat untuk si burung ya pada saat dia menyerap materi-materi tersebut Nah untuk itu teman-teman ada beberapa tips dan hal-hal yang perlu teman-teman ketahui Bahwa memasteri dengan digital player itu kuncinya adalah kita harus sabar Nah ada satu hal juga yang perlu teman-teman pastikan Bahwa player yang digunakan Ataupun media ya media player yang digunakan itu harus Media player yang cukup ya Cukup untuk memenuhi kebutuhan Ataupun mengeluarkan output suara yang baik Artinya apa? Artinya jangan memakai player yang output suaranya itu kurang baik Misalkan kurang bersih Ataupun terlalu mendengung dan lain-lain Makanya butuh media player yang memang mengeluarkan output yang benar-benar baik Oke Nah yang pertama teman-teman Disini sebenarnya perlu saya disclaimer dulu ya Kemampuan burung ataupun kemampuan murai batu setiap murainya itu berbeda-beda Ya artinya apa? Artinya ada burung yang memang benar pintar ya Pintar, gampang untuk menyerap segala materi Ada juga burung yang memang kurang ya Kurang untuk menyerap beberapa materi Jadi hanya materi-materi tertentu yang bisa dia serap Untuk itu teman-teman harus pastikan Bahwa burung yang teman-teman punya Ataupun murai yang teman-teman punya Itu memang punya Punya kepintaran yang cukup baik ya Sehingga dia bisa menerima Ataupun bisa menserap materi-materi yang kita Ajari dengan media player Oke Yang pertama teman-teman Carilah materi yang Apa ya Materi yang benar-benar Standart ya Standart materi yang bisa diserap di awal dulu Ya Karena balik lagi ini kan murainya Murainya masih trotol ya Masih kecil Jadi jangan dikasih materi-materi yang terlalu banyak Apa ya Terlalu banyak variasi-variasinya Ya teman-teman ya Artinya kita harus mengajari dari dasarnya dulu Dari dasar materi Nah dasar materi itu apa aja sih Nah dasar materi itu adalah ada role Ada tembakan dan juga ada kasaran Itu ada tiga hal ya Nah tiga karakteristik materi itu harus kita ajari sejak dini Artinya kita butuh materi atau butuh masteran player yang mengindikasikan ketiga hal tersebut Ya role, tembak, dan kasaran Nah Untuk role pastinya kita butuh materi yang sekelas seperti kenari ya teman-teman ya Itu udah pasti Nah untuk tembakan itu mungkin bisa kita masterkan dengan kapas tembak Atau sejenisnya misalkan ciblek, kapas tembak, dan sebagainya Nah sedangkan untuk kasaran kita bisa masterin dengan beberapa materi Seperti jenggot, lalu seperti gereja tarung, ataupun seperti jalak suren ya Dan sebagainya Nah pasti ada pertanyaan dari teman-teman Lalu sebaiknya kita mulai dengar dari materi apa dulu ya Untuk mengajarkan si murai ini Kalau saya pribadi Untuk pertama kali ya murai terotong Itu saya ajarkan adalah di role-nya dulu teman-teman Karena murai itu Setiap murai itu mempunyai role Ya mempunyai karakteristik dasar role Ya ataupun ngerole Dia punya karakteristik itu Untuk itu saya coba gali potensinya yaitu dengan masteran kenari ya Untuk kita awal-awal dimasterin seperti itu Lalu pertanyaan selanjutnya adalah Kira-kira untuk satu materi itu berapa lama sih bang Untuk kita masterin Nah untuk memasterin jangan lupa teman-teman Masterin itu kalau bisa adalah 24 jam non-stop dengan media player Untuk itu pastikan media player itu jangan sampai pernah mati Atau apalagi kalau misalkan kita hari ini baru kita masterin kenari Besoknya kita udah ubah lagi Ya kan Nah itu Itu saya sarankan tidak seperti itu Jadi begitu teman-teman udah mutuskan Oke saya gue masterin Gue seneng kasaran Saya mau masterin Burung saya dengan kasaran misalkan Yaitu dengan materi jenggot Misalkan seperti itu Yaudah kita ambil Media player apa Masteran Yaitu adalah jenggot Nah setelah kita pilih Dari kualitas suaranya Dari beat ratenya Beat ratenya itu artinya apa ya Beatnya ya Beatnya si masteran tersebut Satu jangan terlalu cepat Satu juga jangan terlalu lambat Jadi memang beatnya itu sesuai dengan burung aslinya Itu lebih bagus Lalu dengan kualitas suaranya itu yang jernih Dan juga ada jedanya Cari pilihlah materi yang seperti itu Nah begitu sudah dapat Lalu kita masterin Nah masterinnya itu Jangan terlalu dekat teman-teman Jadi teman-teman itu harus paham bahwa Burung itu pendengarannya 10 kali dari manusia Ya Kalau menurut kita Masteran tersebut sudah terdengar Apalagi burung gitu loh ya Bahasanya seperti itu Jadi burung itu mendengar lebih baik daripada kita Nah untuk itulah Masteran itu jangan dikencengin Atau volumenya jangan kenceng-kenceng banget teman-teman Karena itu akan membuat burung juga jadi tidak nyaman Ya Jadi pastikan masteran itu benar-benar cukup ya Terdengar dengan si burung Oke Nah setelah sudah maskang jenggot Itu usahakan terus menerus teman-teman 24 jam non-stop kita masterin jenggot Jangan diganti-ganti Oke teman-teman ya Jangan diganti-ganti terus Jadi kita masterin jenggot 24 jam Itu minimal itu Kalau saya itu 1 bulan teman-teman 1 bulan full 1 materi Ya untuk dasar ya Untuk dasarnya itu 1 bulan full 1 materi Itu jangan diganti-ganti dengan materi-materi lain Usahakan seperti itu Kenapa? Efeknya adalah Pada saat kita ganti-ganti dengan materi-materi lain Yang dikhawatirkan dia tidak akan punya Apa dia tidak akan fase Dalam membawakan si jenggot tersebut teman-teman Jadi setengah ya bahasanya gitu Setengah lagu Oke Nah ini yang nanti susah dibenerin ya teman-teman Kalau kita udah bawa Si burung itu udah bawain setengah-setengah Itu jujur aja susah untuk ngebenerin Burung itu bisa fasehin satu lagu Karena dia sudah terbiasa dengan Beberapa lagu ya Beberapa lagu yang setengah-setengah juga Nah ini yang nanti Teman-teman itu harus perhatikan Jangan sampai Ada kesalahan dalam memasteri Dengan media player Oke Nah beda dengan Kita memasteri dengan burung hidup Kalau dengan burung hidup Kita menyesuai apa Si burung itu akan terus-menerus Mendengarkan si masalah tersebut Ya dan juga secara Frekuensi yang diterima oleh si burung Atau si mas teran Atau si murai Itu cukup Atau baik ya Diterima ke dalam upinya Beda dengan Media player yang memang Kadang-kadang ada yang terlalu tinggi Terlalu melengking dan lain-lain Sehingga disusah untuk mengikuti Atau menyerap si materi tersebut Oke Nah Lalu setelah udah satu bulan Barulah teman-teman bisa memikirkan Materi apa lagi Yang bisa kita terapkan Nah biasanya kita juga Harus pahamin pada saat dia ngeriwik Apa sih yang biasa dia keluarkan Apakah sering tembak Apakah sering roll Apakah sering ngeluarin Kasaran Kalau memang sering ngeluarin kasaran Pilihlah lagi materi selanjutnya Materi yang Punya karakteristik kasar juga Ya Bebas Burungnya bebas Apa aja Yang penting dia punya karakteristik yang kasaran Nah kalau dia seneng Dengan variasi roll Ya Bolehlah materi kedua Diarahkan ke roll Ya mungkin bisa Apa Bisa Ngenari Ya Dan sebagainya Nah kalau dia karakteristiknya tembak Ya mungkin kita bisa arahkan ke Masteran-masteran yang memang punya Karakteristik tembak Ya kayak ciblek Mungkin ya Lalu ada celilin Dan sebagainya Nah itu nanti disesuaikan dengan kebutuhannya aja teman-teman Tapi kalau saya sendiri pribadi Itu saya Untuk masteran tidak perlu banyak-banyak teman-teman Ya Untuk masteran saya tidak perlu banyak-banyak Cukup 4 masteran 4 jenis masteran aja yang Itu harus dikuasai dari kecil Ya Contohnya biasanya Saya melengkapi kebutuhan karakteristik dasar dari masteran tersebut Misalkan Roll Tembak Dan kasaran Jadi artinya Ada 4 jenis burung yang menguasai Karakteristik standar tersebut Dasaran tersebut Yang nanti saya implementasikan Kedalam Penerapan Pemastaran dari si trotol tersebut Ya Misalkan Materi ngerol Saya itu pakai kenari Lalu materi Tembakan Itu nanti saya pakai Cililin Ataupun kapas tembak Ya Udah ada 3 tuh Lalu materi kasaran Saya akan pakai jenggot Ya Itu standar Standar yang saya pakai setiap Terotolan saya Gitu ya Jadi Materinya gak usah banyak macam-macam burung yang aneh-aneh Ya Cukup 4 karakteristik itu aja yang dikuasain Setelah itu sudah dikuasain Setelah Sampai dia pastol Barulah saya coba kasih materi-materi baru Ya Seperti kombinasi misalkan Konin Ya Kombinasi konin Untuk burung-burung suara kecil Ataupun serindit Ataupun Burung-burung lain ya Yang Karakteristiknya itu Bisa melengkapi dari Materi dasaran tersebut Ya Jadi Nggak usah khawatir Sampai burung pastol itu Murai itu masih bisa dimasterin Teman-teman Ya Karena hitungannya burung tersebut masih muda Ya Masih bisa dimasterin Gitu Kecuali burung tersebut sudah 2 kali ngurak ya Ataupun Sudah mapan ya Mapan usia Itu memang Memori dari burung tersebut Memang Lebih sedikit Sehingga ada beberapa materi aja yang bisa dia serap Tidak bisa Materi-materi yang Cukup dalam ya Untuk dia serap Karena Memorinya sudah full Sedangkan Burung masih Trotol Itu masih lega sekali Jadi usahakan teman-teman Kasih materi yang benar-benar faseh ya teman-teman Jangan sampai setengah-setengah Ya Jadi saya saranin Pilihlah media player yang baik Pilihlah Masteran MP3 Masterinya juga yang baik ya Lalu memasteri Setiap hari 24 jam non-stop Dengan volume yang tidak perlu Ngeceng-ngeceng teman-teman Ya Dan 1 materi itu Minimal itu 1 bulan Ganti Oke Nah setelah nanti sudah 4 materi tersebut Sampai pas Tolu sudah dia Sudah kita terapkan Ya Nanti Kita ulangin lagi teman-teman Ya Kita ulangin lagi dari materi yang pertama Materi kedua Materi ketiga Dan materi keempat Ya kita ulangin lagi Seperti itu Sehingga nanti pada saat dia Menuju pastol Burung tersebut Benar-benar faseh Untuk membawakan materi-materi tersebut Ya Artinya faseh itu Dia tidak setengah-setengah Bawanya Jadi benar-benar Kenari-kenari Selagu Benar-benar Katem Katem-katem Selagu Benar-benar Celilin-celilin Jadi Tidak setengah-setengah Dibawakannya Oke teman-teman Mungkin itu saja Yang mungkin Saya bisa share Terkait dengan Pemasteran Dengan Digital Ataupun dengan Media Player Kalau misalkan Teman-teman Ada yang mau tanya Silahkan Ditulis di kolom komen Kalau suka Silahkan di like Dan subscribe Oke Thank you Sub indo by broth3rmax